selamat menikmati seperti mulai senang membentak bicara kasar setiap anak mau sholat eh malah diajak nonton tv kartun di rumahnya dan kebiasaan ponakan saya memang seperti itu kasar tidak sopan sama orang tua bahkan orang lain yang lebih tua juga dia berani, apakah saya termasuk orang tua yang buruk dan berdosa dengan menjauhkan anak saya bermain dengan ponakan saya itu menunggu sampai anak saya benar-benar bisa saya didik untuk sopan terhadap orang lain, saya suka berencana masukkan anak ke wasantren karena lingkungan disini tidak begitu baik itu problem orang tua di zaman ini di rumahnya dia ajar yang baik di sekolahnya dia belajar misuh misuh itu bahasa Jawa Timur ngomong kotor di rumahnya dia ajar yang baik, tiba-tiba anak punya kosakata, punya yang baru hal-hal yang aneh dari mana itu? di sekolahnya, di tempatnya dengan teman-temannya dan sebagainya itu problem rata-rata program semua orang yang selamat adalah yang waspada apalagi jika sebuah keluarga terdiri dari bermacam berbanyak keluarga misalnya orang tua punya anak sudah pada menikah tapi belum belum punya rumah sendiri-sendiri sehingga gak bisa mengatur anaknya sendiri bahkan mohon maaf antara cucu dengan kakek itu sendiri juga kedekatan yang sangat khusus sehingga sebagai bapaknya gak bisa mendidik anaknya karena kakeknya terlalu cinta dan sebagainya terlalu cinta sehingga menuruti semua keinginannya sehingga seorang seorang anak mau mendidik pun di saat memelarang pun sama kakeknya bilang sudah lah gak apa-apa masih kecil kok ini sering terjadi problem sehingga kadang-kadang seorang anak mau memarahi anaknya dijauhkan dari bapaknya dari kakeknya karena kalau dimarahi nanti sama kakeknya dibelain ini problem termasuk hal tontonan dan sebagainya termasuk jika disitu ada sepupunya dan sebagainya nah anda cerdas kalau begitu kalau anda sudah berpikir tentang podok pesantren dan sebagainya karena kalau podok pesantren anda gak bisa melarang megang HP sekarang HP ini yang luar biasa rusak abel ini namanya anak kecil kan maunya seneng dulu di rumah gak ada kartun tetangganya ada kartun ibunya tidak ngasih HP tapi sepupunya punya HP duduk terus nempel hanya pengen nonton namanya anak-anak maka anda cerdas di saat semacam itu maka sebetulnya zaman ini zaman ini adalah zaman pesantren Alhamdulillah banyak pesantren sudah kalau pesantren gak perlu anda melarang anak-anak anda nonton televisi gak perlu anak-anak anda anda larang untuk main HP karena apa? yang tidak ada HP yang tidak ada televisi lalu senangnya bagaimana senangnya? dengan cara yang lain seperti Al-Bajah gak ada anak-anak disini gak ada biasanya bermasalah kalau sudah pulang orang tuanya yang gak tegaan nanti memberi itu akan diracuni balik lagi serba salah makanya orang tua harus mendukung dong gak banyak faedahnya dengan yang demikian itu akan merusak akal ya pikirannya dan seterusnya nah ide cemerlang bagi anda adalah untuk masukkan anak ke pondok pesantren tapi ingat jika anda ingin masukkan anak anda ke pondok pesantren akan tetapi masukkan anak anda dengan cara tidak terpaksa dengan cara bagaimana bukan anda hukum begini kamu nonton terus gini sudah tak pondokin kamu begini oh itu namanya anda akan menyiksa anak di sepanjang perjalanan di pondok pesantren akan tetapi himbau dia ajak diskusi tentang pondok survei dan paksa mereka dengan cara tidak terpaksa jangan memaksa memaksa dia akan tenang di pondok jadi dari jauh-jauh anda ajak sering bicara tentang pesantren kemuliaan keutamaan kebaikan dan sebagainya keamanan dan seterusnya dan jangan anda singgung urusan kartun tadi jangan anda singgung urusan HP akan tetapi anda bicara yang lain tentang masa depan itu menjadi seorang menjadi dokter yang ahli sujud indahnya nak ya seneng ya coba kamu lagi ngoperasi sebagai syarang sambil ngapalin Quran berapa banyak pahalamu nak selawatan dan sebagainya waktu menuntut ilmu tuhaan ya mi tapi kalau di rumah susah sayang ya di pondok enak dibimbing jadi anak sudah dikenalkan dikasih gambaran dari awal jadi dikenalkan dari awal maka tiba-tiba sang anak ada kerinduan kesana yang jadi masalah orang tua gak bisa ngomong gak bisa ngomong bukan gak bisa ngomong gak mau ngomong-ngomong begitu ya karena hanya mau dibawa kemana ya dibawa oleh kawannya dibawa oleh sepupunya dibawa oleh televisinya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih